Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala Hari ini kita akan melanjutkan lagi game on Miochi Aku udah level 10 Ini... Belum nge-evolve Karena aku pengen nge-evolve Higanban aja gitu Sekarang win 1 realm raid in explore Oke, let's do it Explore Take part in realm raids to receive medals Medals can be exchanged for item in the mall Oke, kemarin aku udah buat Realm... Realm aku atau dunia aku sendiri Jadi... Coba kita anu buah Mei Sampai disini Terima kasih telah menonton! 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 yang ini deh, si Kagura-nya diculik, gini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa memori-nya besar banget? Sampai jumpa. 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 Kagura? Hmm, apakah Hiromasa, yang dicari Hiromasa itu sebenarnya adalah, buh, aku ngomongnya balik loh, eh adalah Kagura ya? Kagura? Haa もう腕比べはいいのか ああそんな気分じゃなくなった 気分じゃなくなったって じゃあ神喰いとも気分で戦ってたんですか まあそんなところだ ただの腕試しというやつだ だから神喰いなんかよりずっと強そうなやつに乗り換えただけだったのだが まさかあの光明なおんみょうじの阿部の生命だとは思わなかったな あらあらそんな理由で私たちは襲われてしまったのですか もうそんなことはどうでもいいがな ほん シロマサ様でしたっけ なんだかずっとカグラ様を見ているような カグラ様を見ているような 本当に知らないのか うん知らない人 ヒロマサそちらはどうなのだ そいつが知らないというならそれがすべてだろう ですが明るさまにカグラ様が出てきてくる ふん知っているやつに似ていた それだけだもういいだろ あどこに ほん知らないのか 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 そんなくなるか ほん知らないのか その人は Terima kasih telah menonton 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 Hmm Hmm Eh Okay let's kill Oh 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 Okay Okay Let's search Are you okay Kagura Oh 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 Oke Menyeramkan Tunggu lah, oke I can accept, aku bisa nerima, memang rambutnya si spiritnya yang item ini bagus sih Kepun kayaknya dikasih tanduk, atau itu tirai, tiangnya tirai itu, jendel apa, tirainya korden, ngomongnya susah bet Oke, another riff, oke Oke Tunggu lah? Seperti yang kelihatan, tapi apa-apa yang berlaku? Tunggu lah... Tunggu lah... Tunggu lah... 本当ですか うん では どうして早くそうしなかったんですか どうせ食べるなら 都で一番美しい紙の持ち主にしようと思っててね それで やっとその子を見つけたと思ってたんだけどさ 広政に邪魔されたか ま そういうことだね 髪も痛むし肌も汚れるし 服も破れてる 本当今日は最悪だよ 最悪だよ 今日が良く良くなっていない 良くなっていない 良くなっていない プロプルマン ね 生命様 ガミクイは カグラ様の力を食べようとしてたじゃないですか しかし 結果として食べてはいない そうしようとしたことが問題なんじゃないですか 今後そうさせなければいい そういうことみたいですが しない それは約束するよ やけにあっさり約束するのね 当然じゃないか 僕は美しいものが好きなんだから どういうことですよ あべのせめにゃがって どういうことって 近くで見ててなんとも思わない おお おー 生命の術を使う時の立ち姿がたよ 敵なのに思わす見惚れちゃって あははは 僕ほどじゃないにしろ これが美しい人がいるなんてね あははは あ lady killer 終わりよければ すべて良し あははは 生命様がいいなら それでいいと思いますけど 生命様がいいなら 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 先ほどのあの傍若無人な方のことですか ええ あの源の広政って人 一体何者だったんだろう わかりません でも縁があればきっと またすぐに会えますよ 縁ね この山は生命とも初めて会った場所 どうにもこの地には因縁があるみたいね それじゃあ僕はあっちに戻ることにするよ ずっとここにいたら 広政とかいう血の気の多いのに 狙われそうだしね ははは それは間違いないですね 生命 もし何かあったら いつでも声をかけてくれよ 僕の次に美しい君の頼みなら 聞いてあげるのはヤブサカじゃないからさ そうだな その時はよろしく頼む lempangバチセイメア じゃあね じゃあね 私たちも戻ろうか 大丈夫か Kagura? Oh, no Kagura様 という事は 解決なされたのですね kalian lambat ああ もう終わった Kamikuiもインカイに帰ったぞ sebel それはよかったな と そうだ 一応お前らにも伝えておくぜ この山 Kamikuiが出てきたところ以外にも インカイのサケメが至るところにあったよ Sikigami Shard Zone Shard Zone Shard Zone Shard Zone Shard Zone Okay Well Oh, whatever Okay Talisman Pass Define Fire Oh Okay Masalah Lebih Kuatan Same Untuk Sekarang Sih Okay Aku punya Achievement Nggak Oh Achievement Maksudnya ini Okay Okay And then A A Aku Pengen Lihat Bukan 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 Apakah Bisang Summon 10 At least No I cannot Okay Then Let's go to Memory scrollnya Higan Bana Kalo Salah Paling Belakang Paling Baru Swer Kalo dibilang-bilang Kemarin aku baca Nggak mudeng Banget Underworld River Coba kita Ulang dari awal Ya When the life of a soul Cams When the life of a soul Cams to an inevitable end What will it Leave Leave behind Ini kayak Setengah Pantun puisi Gitu ya Saat Jadi saat Hidup itu Waktunya Udah habis Apakah yang akan Apakah yang akan Tersisa Sat kamu mati The sand zoo river Reflex the life of the dead soul Traveling in the river On its surface Jadi Sunggai Sunggai sandzunya itu Memantulkan Kehidupan Jiwa-jiwa yang sudah mati Jiwa yang dia itu Traveling Jadi Melewati Refernya itu Kali pake perahu Yang Kalo gaya-gaya orang Jepang tuh Biasanya kalo Misalnya naik Mau ke neraka Atau alam baka itu Pasih harus naik perahu Yang nanti ada Sigigami yang Sigigami 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 yang mandu Kamu Kamu harus naik Prau Their joy and sorrow Bloom like a flower Mmm Okay Kesenangan dan kesedihan mereka Berubah menjadi Bunga Watching those reflection of memory And stirring the water with flower branches From time to time Are the only entertainment I have In this desolate land Lan Jadi Kaiknya si Higan Bana ini Ngeliat Memorinya Para soul-soul ini Dan itu adalah Salah satu hal yang Bisa Memenuhi kebosanannya dia I planted I planted a sea of flower Along the bank of the sandu river Jadi Is this Is this literally Jadi dia Kaya Naruh Naruh Bunga-bunga Sepanjang Hilir sungainya ini The soul will become my flower foam If they get lost Jadi jiwa-jiwa yang Tersesat itu akan menjadi Flower foam Flower foam Maksudnya pupuk dari bunga-bunga ini kah The flowers are blooming madly With their crimson petals as red as the flame That invigorate the deadness Karena banyak soul yang hilang Itu membuat Bunga-bunganya itu menjadi semakin merah Dan bermekaran Sangat bagus Okay Some call it The path of flame Berapa orang Memanggilnya The path of flame Jalan dari api No one's knows If the path lead to a punishment Or a new life Tidak ada Tidak ada yang tahu Kalo jalan itu akan Nuju ke Kaya Your soul will be destroyed Or just Rencarnation There's a strange crack hidden in the Sanzu river Called Sai no Kawara Where the passage of time is different And ada Ada retakan D dekat sungainya Sanzu Yang bernama Sai no Kawara Dimana disitu Waktunya itu Berjalan berbeda A pack of dead soul carrying a strong demon Force crash into Sai no Kawara By accident I started to deform my sea of flowers And the power of the Sanzu river From the river death Aaaah Jadi setelah itu Dia kan ngasih Ngasih flowernya itu Flowernya itu Kaya Kekuatannya tinggi banget Karena udah menghisap Jiwa-jiwa yang Hilang gitu Tersesat Tiba-tiba ada Sekumpulan jiwa yang sudah mati Ya of course lah Dat soul Jiwa yang udah mati Jiwanya itu Membawa Demon yang sangat kuat So mereka itu Masuk ke dalam Sai no Kawara Secara tidak sengaja Yang Disitu Waktu itu Berjalan berbeda So mereka itu Mungkin jadi lebih lambat ya Waktunya Mereka tuh memakan My flower Dan juga Kekuatan yang ada di Sungai Sanzu The duty to solve This problem must lie With the one who created Karena Ya terjadi problem Seperti ini Ya Higanbana Harus menyelesaikannya Karena Sebenarnya ini terjadi Karena flowernya itu So I summon that sea monster Suzuka Gozen And use Saino Kawara As a trap for Oke ini ceritanya Kemana sih nih Jadi Si Higanbana ini Nge summon Monster laut Yang namanya adalah Suzuka Gozen Dan Menggunakan Si Retakan di Saino Kawara Yang di Saino Kawara Tu tempat Yang tadi gak ada Waktunya itu berbeda Untuk Mejebak Si monsternya itu Si monsternya Si gladly accepted My invitation Knowing clearly That it was a trap Jadi si Si monsternya itu tadi Menerima Undangannya Higanbana Meskipun Si ganbana ini Tau kalau si monster ini Tau kalau itu adalah Semuanya adalah Sebuah jebakan She truly deserves The admiration of the sea monster Okay So Lend me your power To deal with this case Ah Jadi kayaknya Si monsternya itu Terjebak Kainya Si monsternya itu Sendiri adalah Demon yang Pada awalnya itu Tadi Makan 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 flowernya itu Kah Saya kayak Kita kayak Kaya harus Harus menyiratkan Sendiri Ggabung-gabungin Sendiri gitu loh 200 years past Jadi 200 tahun Kemudian She returned From Sainokawara And those Trap dead Soul have become The flower foam That now lies Along the Bath of flames Jadi Dia udah kembali Setelah 200 tahun Si ganbana ini Kembali Maksudnya Si ini Hganbana kan Hganbana ini Kembali dari Sainokawara yang tadi Yang waktunya itu Berbeda Situ Soul Soul yang udah mati Yang lost Itu sudah Terperangkap Dan sekarang Sudah menjadi Pupuk Bunganya Sengitku Flour foam Busa bunga Keyanya tuh Maksudnya jadi Makanannya Bunganya itu deh That now Lies Along the Bath of flame As I was Skimming Thong their Life Memories I found Something Interesting Saat aku Melihat Memori mereka Saat masih Hidup Aku menemukan Sesuatu Yang sangat Menarik I wonder What had Mether soul So powerful What made Them shine With glory Aku 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 Kaya Aku 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 berpikir Apa yang membuat jiwa mereka tuh Menjadi sangat kuat Apa yang membuat Mereka tuh Kaya Bercahaya Golden Gitu In the silence of the night Ahir tundering voice It was the sound Of Obsession Jadi di Malam yang sangat Kaya sunyi Aku mendengarkan Suara yang sangat Kencang Dini Itu adalah Suara Obsesi Wei What Aku gak ngerti Yang terakhirnya ini Jadi Singan Bana ini Naruh Flowernya itu Disansu River Untu menangkap Soul Soul yang Yang Ter LANG Ap Ada Lupa lagi Basanya Yang kehilangan Arah Dan itu akan jadi Pupunya Flowernya itu Basically sih Jadi Flowernya Basically ya Dan ada Ada Aksiden juga Sama The demon Yang Ternyata Makan itu Dan kayaknya Jadi Si monster Itu Atau gak Si monster Itu Well Whatever So let's go to The immortal world The sky above The sun ZU river Is gray Okay So Langit di atas Sungai Sanzu Itu abu-abu Everything in this place Is gray Except the flower I so lovingly Planted Semua yang berada Di tempat ini Itu berwarna Abu-abu Kecuali Bunga yang Aku sudah Tanam Dengan cinta They have to be Beautiful When the flower Fooms that nourish them Are formed From the pure Essence of life Itself Mereka Pastilah Akan Menjadi Sangat Cantik Karena Mereka Dalah Karena Bunga-bunga Itu Sudah dipupuk Dari Busa-busa Dipupuk Dari JIWA-JIWA YANG MEMPUNYAI HIDUP YANG PURE Whatever Is that The flower Fooms That had returned From Sainokawara For special Oh So Pupuk dari jiwa-jiwa orang YANG KEMBALI DARI Sainokawara YANG TEMPAT YANG TADI WAKTUNYA TU BERBEDA Itu adalah SPESIAL OBSESSION WAKTUNYA 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 Oh Jadi Soul-soul itu KAYA BERUBAH KARNA DISA Sainokawaranya YANG DAN MEREKA TU KAYA MENJADI OBSESSY HMMM My flower TOLD ME That This Flavor Is Exceptionally RARE And Extremely HARD To FIND OMG Oh my god This Sound So TORIBLE So BUNGA-BUNGAKU berkata padaku kalau rasa ini adalah rasa yang sangat-sangat spesial dan jarang ditemukan So I decide I will start collecting such extinguish flower foam karena itu aku berpikir aku akan aku akan mengumpulkan pupuk-pupuk dari soul-soul yang seperti itu karena itu adalah kayak kualitas tinggi To do this I use a little trick to arrive at the mortal world above the underworld the place inhabited by living being Oh untuk melakukan ini aku menggunakan sedikit trick untuk bisa nyampe di dunia manusia dunia mortal di atasnya underworld the sky is the mortal world the sky in the mortal world is blue ayah langit yang ada di dunia manusia itu biru dunia mortal the water here is also different from that of the sandu river pure azure air air disini itu juga air di dunia ini juga berbeda tidak seperti di sungai sandu disini airnya itu warna biru biru azure I arrive at the war ridden place and smell something that I knew well the sun of death jadi dia si ganbana ini nyampe ke dunia manusia pas ada perang dan disitu dia itu mencium sesuatu yang sangat familiar the smell of the death the sky was not blue here at all pada saat itu langitnya itu sama sekali gak biru it was shrouded in black smoke and covered by dark cloud ya kayak abu-abu look at their despair and their will to live before their death lihat di mata mereka despair ya keputus asaan dan juga keinginan mereka untuk bisa tetap hidup sebelum mereka akhirnya mati buset ini cerita cerita ya serem banget i'll be more than pleased to see this obsession become my flower foam aku akan menjadi lebih senang aku akan menjadi lebih senang jika obsesi mereka untuk hidup ini menjadi pupuk dari bunga-bungaku and look at the general and look at the general morning his dead friends before a nameless tomb of a pile stone and lihat general itu dia dia menangisi teman-teman yang sudah mati di depan kayak patung nisan yang tidak ada namanya he just made an interesting promise dia barusan membuat janji yang sangat menarik hehehe i just plant a flower of death by this tomb and wait for him to request help from me then i will fulfill his wish wow i hehehe jadi gun bana ini kayaknya tertarik sama generalnya nih aku akan aku akan menanam menanam bungaku disini menanam bunga kematian ku disini dan aku akan menunggu sampai dia akan kembali lagi dan kayak putus asa abis itu si gun bana itu akan tiba-tiba datang di depannya generalnya itu dan aku akan mengabulkan keinginannya ya dengan price you know the son of contract with the devil there will always be a price so the curtain fall the general was marching with this man on a rainy night oke jadi general yang tadi itu pergi sama teman-temannya ya untuk berperang lagi di malam yang hujan and it seemed that luck wasn't on their side dan sepertinya keberuntungan tidak tidak berada di pihak mereka they didn't get away oke so they die mereka mati he noticed that I wasn't human wow jadi generalnya itu kayak sadar kalau si gun bana ini bukan bukan manusia but he had the courage to offer me a threat a threat to fulfill his promise of allowing his soldier to live on oh tapi generalnya itu mempunyai keberanian untuk memberikan threat jadi threat biar dia itu bisa fulfilling oh fulfilling his promise jadi generalnya punya promise jadi generalnya punya promise untuk biar teman-temannya yang tadi teman-teman perangnya itu masih hidup jadi kayaknya yang dari slide sebelumnya si generalnya itu promise di depannya batu nisannya itu kalau dia tidak akan membuat apa kayak teman-teman perangnya yang selanjutnya itu akan mati and now I have a flower foam made from a resilient soul a loyal warrior who will split dan sekarang aku mempunyai pupuk bunga yang terbuat dari soul yang sangat resilient dari seorang warrior yang sangat loyal yang sangat loyal yang senjatanya adalah pedang the human are afraid of death manusia manusia sangat takut dengan kematian yet they have the courage to face death and fear meskipun begitu mereka mempunyai keberanian untuk berada di depan kematian dan juga ketakutan and it all comes from some sort of obsession dan itu muncul dari sesuatu sesuatu yang seperti obsesi oh really I seen the obsession of love aku pernah melihat obsesi dari cinta now I'm curious about the obsession of hatred sekarang aku sangat ingin mengetahui seperti apa obsesi yang berasal dari kebencian so I travel to a poor village jadi aku pergi ke desa yang miskin I saw much pain and hatred along the way aku melihat sangat banyak kebencian dan juga luka di sepanjang jalan I met a boy who wanted to take revenge oh my aku aku bertemu dengan anak laki-laki yang ingin ingin membalaskan dendam but he was weak alone and helpless without the power to take life tapi anak laki-laki itu kayak lemah sendiri dan juga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya tanpa adanya power untuk mengambil kehidupan for a weakling like him the most important is to be recognized oke so I decide to inside him if standing up for justice and having good moral make you happy then you should pursue this oh my kata-kata devil lagi anjanya jadi karena dia tuh ngomong kalau sebagai seseorang yang lemah bagi mereka itu yang paling penting adalah mereka itu bisa di apa ya bahasanya itu bisa diakui jadi si Higan Bane ngomong if standing up for justice and having good moral make you happy then you should pursue this jika justice dan juga punya moral yang sangat bagus itu membuat kamu senang dan kamu harus melakukan hal ini if causing injustice and having bad moral make you happy then you should embrace it dan juga jika kamu kamu melakukan sesuatu yang tidak injustice jadi kayak membunuh dan itu adalah sesuatu yang moralnya tidak bagus itu membuat kamu senang dan kamu harus menerimanya there's nothing wrong in pursuing what you truly desire suara benar-benar kata-kata devil tidak ada sesuatu yang salah dengan berlari ke arah yang kamu inginkan what you desire I say to him aku berkata padanya his eyes glow as he received a crimson flower from me matanya itu kayak berkaca-kaca bukan berkaca-kata in the sense of anak kecil ini nangis tapi kayak dia merasa kayak ada tekat saat dia menerima bunga bunga berwarna merah dariku behind him a great fire began burning di belakang dia ada api besar yang lama-lama memakan semuanya I wonder if the path of flame in the Zanzu river will one day post such impressive flame aku pikir kayak apa ya I wonder itu berasa kayak kayak mikir gak apa ya bahasanya itu bahasa Indonesia itu susah banget ya jika aku pikir apa mungkin bunga-bunga yang ada di Zanzu river itu apa mungkin di hari nanti suatu hari nanti di future itu akan membuat bunga yang sebesar anak laki-laki ini joy and sorrow are intertwined kesenangan dan kesedihan itu kayak saling berkaitan perhaps this is the truest obsession of the human mungkin ini adalah obsesi yang sebenarnya dari manusia I place the special obsession on the bottom of the bottom of the underworld river aku aku meletakkan special obsesi ini di bawah sungai underworld this way I can take my time to savor their flowers their flavors inilah yang membuatku bisa kayak take my time jadi slowing the time so that kayak membuat waktu si soli itu bisa jadi pupuk flowernya jadi dia itu bisa lihat bisa lihat memorinya juga dan bisa memakan sol anak kecil laki-laki ini lebih lama serem juga oke lanjut selanjutnya yang ini kan my eyes of enma watch over the underworld oke my eyes on enma in this place I am master oke so ini masih ceritanya ikan banah kan yes jadi dia itu bisa melihat dunia di underworld oke disini aku adalah master like a king that bonsai in the sandzu river used to be nothing but a plain crimson flower floating around with the water jadi ada bonsai di deketnya sungai sandzunya itu yang dulu itu sebenarnya itu bukan bonsai lebih kelihatan kayak cuma crimson flower yang biasa gitu and now she opened up a grand path of flames isn't that outrageous that iceberg told me that he think that sea of flower maybe the only fire that burn in the long night of the underworld oh ini ceritanya yang rambut putih yang ceritanya yang cewek yang putih ini jadi dia ngomong tentang higanbana dulu higanbana itu cuma kayak cuma kayak flower satu doang tapi sekarang higanbana itu bisa mempunyai kekuatan yang besar dan dia bahkan membuat sea of flower di river itu yang setiap malam itu kayak mengambil jiwa-jiwa yang tersesat sampai mereka tuh bisa terbakar dan menerangi malamnya di underworld and it will be nice if she could bring a little joy to end mahal where nothing ever happened dan ini ini akan menjadi lebih bagus jika dia itu bisa si higanbana itu bisa melakukan bisa memberikan sedikit kesenangan di end mahal dimana tidak ada yang terjadi disitu the underworld has its rule and I enforce them the underworld itu punya aturan dan aku yang aku yang membuatnya this is an unspeakable unsakeable truth oke itu adalah kenyataan the sansu river that lies between life and death is beyond my jurisdiction jadi meskipun seperti itu si enma yang ngomong tapi si sungai sanzunya itu itu berada di antara hidup dan mati jadi itu berada di bawah tidak berada di dalam kekuasaannya there are many secret within it that I fail to see ada banyak sekali kayak rahasia yang berada di sungai rivernya itu diantara itu diantara kehidupan life dan death yang si enma nya itu tidak tahu to my eyes of enma it appear as a slowly flowing river filled with strange things di matanya di mataku itu seperti sungai yang kayak airnya itu mempenuh dengan sesuatu yang sangat aneh it's not bound by any rules tidak terikat dengan adanya aturan it was born from the concept of yin and yang in self the concept of life and death so the river sungainya tadi itu lahir dari konsepnya yin dan yang hidup dan mati i have a feeling that the underworld river will become a variable jadi dia itu punya feeling kalau misalnya sungai di underworld itu akan menjadi sesuatu yang menjadi sebab jadi sebab akibatnya sesuatu it will attract the attention of many things with ill attention oke karena sungainya itu sangat super rare jadi kayaknya itu akan attract the predator something like that all this consider the bonsai born in the underworld river is not that big of a deal seperti yang berada di atas bonsai yang si igan bana maksudnya yang lahir di sungai underworldnya itu bukan sesuatu yang sangat besar kayak kecil banget loh still still seen it a good clipping meskipun gitu dia harus tahu siapa yang menguasai aturan di sini i cannot allow her to keep growing like this aku tidak bisa membiarkan dia menjadi tumbuh seperti ini maksudnya jadi lebih kuat nanti lama-lama lebih kuat daripada enma i went down to that sea of flower in person aku pergi kebawah di pergi kebawah di sungai itu sendiri maksudnya in person dia sendiri dia tersenyum padaku sepertinya dia tahu kalau aku akan datang as i pick red spider lily from the field the thin and frail petal begin to burn saat aku menyentuh mengambil red spider lily so it's the red spider lily itu tipe bunga dari jadi seperti di fotonya ini di field tiba-tiba bunganya itu jadi api kayak terbakar gitu look how simple this is little bonsai lihat ini sangat simple little bonsai the path of flame stir into a real sea of flame as the flower turn into dust and were blown into the underworld river sinking down to the depth jadi ceritanya si Enma ini membakar semua bunga yang ada di Sun Tzu river nya itu dan membuatnya menjadi dust debu at miss the smoke and scorch air I hear whispering promise that she will grow again oh meskipun begitu si Enma ini denger kayak denger bisikan di telinganya kalau si little bonsai tadi igan bana itu akan tumbuh lagi dan kayak membalas dendam gitu gak sih in the end I failed to find the secret hidden in the Sun Tzu river pada akhirnya aku tidak mengetahui aku tidak berhasil menemukan rahasia yang berada di Sun Tzu river sungai Sun Tzu but I'm not bothered I have all the time in the world tapi it's okay for Enma karena bagi Enma itu kayak dia punya waktu kayak immortal gitu gak sih spirit yang super gitu and next thing guis and next thing guis once again we are down here we are down here on that woman's order sekali lagi kita berada di sini karena peraturan dari cewek itu yang tadi Enma she want us to keep a close watch over the Sun Tzu river and that spirit di Gambana ah ini dari pofnya kayaknya orang yang disuruh sama Enma jadi spirit lain di si Enma berkata pada kita untuk apa biar kita itu kayak mengawasi sungai Sanzu dan juga spirit itu yang bernama Higan Banna it's such a new instance kayak menyebalkan a while back she came down to the Sun Tzu river herself and burn away the sea of red spider lily beberapa beberapa waktu yang lalu si Enma itu kan datang ke Sun Tzu river sendiri dan si Enma itu yang tadi cewek sebelumnya itu membakar semua flower di Sun Tzu river but she keep saying that even this will not truly kill her tapi si Enma itu ngomong kalau hal itu tidak akan membunuh si Higan Banna from the way she spoke it sounded like she knew the sea of flower will simply grow back kalau dilihat dari si Enma itu berkata kayak ya si Enma itu tahu kalau flower flower nya itu bunga bunganya itu yang seperti lautan itu akan tumbuh kembali so why on earth did she even burn them if it was so meaningless jadi kenapa kalau begitu kalau begitu kenapa dia itu menghilangkan bunga-bunga itu jika itu adalah sesuatu yang tidak apa ya tidak ada gunanya was it just for fun apakah hanya untuk senangan I guess it does seem like someone who will do something like that on a whim sepertinya iya juga I mean kalau dia lihat si Enma itu orangnya seperti itu however I suspect that she has a plan tapi aku merasa sepertinya si Enma ini punya rencana she is the master of the underworld after all oh so that woman that woman that woman before is the master itu adalah master dari dunia underworld kayak king she order me and my brother to come to the sandu river and keep watch every day jadi dia memerintahkan aku dan juga saudara laki-lakiku untuk pergi ke sungai sandu untuk mengawasi sungainya itu setiap hari when I try to look into the river out of boredom my brother try to stop me saat aku mencoba untuk melihat ke sungai di saat aku tuh bosen banget saudara laki-lakiku tuh mencoba untuk kayak membuatku tidak melakukan itu don't look or you will breathe you will be dragged into an endless abyss by the rolling image on the water surface jangan melihat jika tidak kamu akan masuk ke dalam abyss yang tidak ada akhirnya dari berbagai image yang berada di water itu di atasnya water but it but it was already too late for him to stop me tapi sudah terlambat what I saw were not memories of my own but the dream of that lady yang aku lihat itu bukan memories memory memory ku tapi adalah mimpi dari cewek itu wanita itu the dream of the spirit Higanbana it must be apakah ini adalah mimpi dari spirit yang namanya Higanbana mungkin jadi the dream were also desolate like the Sanzu river oke jadi kayak mimpinya itu kayak gak ada warnanya basically bahasanya kayak gitu seperti sungai Sanzu Odokuro who used to help her watch over the sea of flower was in there as well jadi Odokuro Odokuro itu kayaknya temen spiritnya dulu yang dulu itu juga membantu si kuartnya ini melihat the sea of flower juga ada di memory itu come to think of it when that woman was burning the sea of flower Odokuro disappear along with Higanbana oh kalau dipikir-pikir saat Enma itu membakar semua bunga yang berada di sini juga Iganbana si Odokuro itu juga hilang in the dream a red spider lily bloom in the hand of Odokuro di mimpi itu bunga 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 bermekaran yang bunganya namanya red spider lily itu bermekaran di tangannya Odokuro oke a fire lit up in the long night the body of Higanbana grow up on the bank of the underworld river jadi di situ ada tubuhnya Higanbana it's slowing it's slowing awakening so this is how it works ah I seem to have discovered the secret of the spirit Higanbana resurrection jadi Odokuro yang selalu menghidupkan Higanbana jadi Higanbananya ini sebenarnya seharusnya mati cuma si Odokuro yang anu iya gak sih selama-lama tuh nanti akan akan itu apa jadi seperti ini seperti ini kerjanya sepertinya aku sudah menemukan the secret of the spirit Higanbana resurrection jadi sepertinya dia sudah menemukan rahasia kenapa si spirit Higanbana itu bisa hidup terus gak mati-mati gitu oke the last this is make my throat hurt suaraku sampai habis ah a dream is constructed of bitter flower on the foundation of loyal belief mimpi itu terbuat dari bunga-bunga yang sudah layu dan juga foundation fondasi dimana ada kayak loyal belief kesetiaan yang sangat tinggi atau gak a fate the spirit Higanbana wake up from the bottom of the underworld river so Higanbananya ini udah bangun lagi as he step onto the shore red spider lily start to bloom on the desolate ground jadi pas dia ini hidup kembali bunga-bunganya mekar the path of flame stretch to the distance from under her feet the soul shall transform into her flower foam express their happiness to her oke so ini ngomong kalau jiwa-jiwa yang sudah dia ubah menjadi pupuknya bunga-bunga itu merasa senang saat bisa bertemu lagi dengan Higanbana even though I don't know is that real she kissed a red spider lily dia mencium salah satu bunga disitu dan mengambilnya oh dan mengambil beberapa tulang yang tercecer that are scattered in the sea of flower and set of armor that seem to have been left untouched for a long time don't tell me jadi si Higanbana ini ngambil beberapa tulang yang berjeceran di sungai itu di sungai dan dekatnya flowernya itu dan juga satu set armor yang tergeletak begitu saja sudah ditinggalkan sangat lama I should build a skeleton warrior who can never die as the new keeper of the sea flower aku aku sepertinya harus membuat membuat prajurit prajurit skeleton yang tidak akan pernah bisa mati sebagai keeper yang akan melindungi the sea of flower she say this to herself as she wave her hand assembling a large pile of bones it is somewhat resemble her last protector but this one doesn't have a head okay so kumpulan tulang-tulangnya itu sama Aigan Bana di shing-sing setelah itu dia bergabung menjadi satu dan menjadi protektornya yang baru itu sebenarnya hampir terlihat sama dengan protektornya yang dulu pelindungnya yang dulu cuma yang ini tidak ada kepalanya when the skeleton warrior in the dream swing his blade the headless skeleton warrior in the sea of flower move with him she bloom in obsession and wither in obsession as long as she has that loyalty she can return from that time and time again oh so saat si obokulo apa oboruto whatever yang tadi skeleton yang ada di dalam sungainya itu bergerak si skeleton yang di atas di rivernya itu juga bergerak jadi si Higan Bana itu ngomong kalau dia itu hidup karena adanya obsesi dan juga mati karena adanya obsesi selama dia mempunyai loyalty loyalty orang-orang itu masih loyal ke dia dan itu adalah dimana selama itu dia dia tetap akan bisa hidup hidup dari kematian time and time again lagi dan lagi pusat serem banget jadi ternyata jadi kayaknya yang tadi kuartian satu orang itu mati itu tadi mati ada beberapa kuartian mati karena udah ngeliat ke dalam memorinya itu yang yang jadi itu itu adalah rahasia kenapa si gan bananya itu gak mati ada penjaga skeletonnya yang akan resurrected her wow wow oke ceritanya serem juga ya oke teman-teman sampai disini dulu gila ini panjang banget sampai suara ku hilang kalau kalian suka video aku please click like and subscribe and I'll see you next time bye-bye bye-bye